Jogs on You Pertamanya melawan tim Revival Dan itu merupakan game yang sangat berat buat Jogs on You Dan gue pengen lihat bagaimana mereka bisa recover dari game seperti itu sih Betul, dimana itu seharusnya mempengaruhi game, next game mereka gitu Dan dia bener-bener melawan tim kuat gitu Bisa dibilang di week ini dia melawan dua tim kuat Jakarta Junkerhouse dan juga Revival Ada yang bilang katanya ini ujian nasional buat Jogs on You Bener, powerhouse banget Jakarta Junkerhouse sama Revival sih Iya betul, dan kita sudah masuk di sini untuk pick and band ya Kita langsung masuk aja ke pick and band Mister Awan tolong diganti Oke, Mister Awan thank you Kita sudah masuk kok gue agak miring ya Kau kita harus geser Mister Awan tolong dibenarkan sedikit ya Iya, kita sudah masuk pick and bandnya di sini Sudah ada Dr. Mundo Jeff Yes, masih seperti itu ya Dr. Mundo terhandel Gangplank Gangplank Rise mungkin beberapa kali masih ada Belum ada yang ganti ya, walaupun sekarang patchnya 6,1 di sini 6,1 Tapi karena memang mereka gak terlalu juga di nerf Mundo sih Di beberapa minggu lalu Cuenya yang kayak kena terus gitu Bahkan sempat MVP Bukan MVP sih ya Kayak best role of the week gitu Yes As a support golf memang bermain sangat bagus dan juga braumnya sih bisa dibilang Dan ada Gangplank di sini di band oleh The Jokes On You Masih seperti itu ya Tapi gue sebenernya agak jarang melihat lagi trundle support sih Gue lebih sering di week 1 kemarin Bener, di minggu 2 gue gak tau kenapa Lebih jarang dipakai Emang di LGS ini tim-tim Indonesia masih sangat kurang menggunakan trundle support Waktu di week 1 juga banyak digunakan oleh Kanae Gaming Oleh Andre dan seperti itu Tapi kayak tim-tim yang lainnya masih lebih ke comfort pick mereka seperti Morgana, Thresh dan lain-lain Betul, padahal bisa dibilang sangat bagus ya Dia bisa nge-slope Dia bisa memberikan movement speed untuk dirinya sendiri gitu Di early game bisa gue bilang kuat banget trundle Bener Bersupport gitu loh Di lane itu bakal mendominasi seharusnya sebetulnya Karena disini ada Ryze ternyata Ryze Ryze band Ryze, gue suka bandnya Jokes On You Disini dia gak terlalu kayak target band Mereka lebih kayak yang OP-OP pick saja nih Iya, iya Supaya kayak target sekarang ya Bener Tumcans masih kebuka disini Betul Top lane yang kuat banget Bener-bener kuat Yes Dimana dipakai oleh Oceans waktu itu ya Bener-bener train wreck banget itu Oceans-nya Tumcans 10-0 kalau gak salah dia 10-0 minggu lalu Tumcans-nya Dan juga ada Kinrad disini Last band Dari Jakarta, Jaggernauts Dan menuju kepada first pick disini Untuk Jokes On You Masih ada Tumcans Masih ada Trandall juga Kalau dia ingin pakai Lulu Masih ada Victor juga Masih banyak Victor Lulu Lalu edisi masih ada Lucian Miss Fortune Queen juga masih terbuka Betul-betul Dan Ezreal Gue agak jarang sebenernya melihat Ezreal Tapi yang gue lihat di luar negeri itu banyak yang OP-Zreal juga Bener, Ezreal kuat banget Karena dia God efficient Dia dengan item-itemnya murah Kayak Tear of the Goddess Kayak Mana Moon itu termasuk murah Lalu kayak Iceborne juga termasuk murah Dia tetap bisa kuat banget gitu Dimana item pertamanya adalah Mana Moon-nya Habis itu disusul Iceborne gaun ngelihat Bener ya Item keduanya Dan sementara kita lihat disini Udah hover ke Renekton Tadi ada Darius Gue agak gak percaya sedikit Darius Iya Oke Gue tetap gak convince Kalau Renekton Karena kalau misalnya Renekton berhadapan dengan Tumcans di top Dia bakal kewalahan banget Iya dimana dia first pick sekarang Dan udah di-lock ternyata disini Renekton Gampang banget di counter seharusnya Oleh Tumcans Yang sangat tanky seharusnya Bener tapi Renekton sendiri ini suatu comfort pick banget dari si Square ini Dia suka banget main Renekton dan memang mungkin dia udah ada rencana di first pick itu di APD Dia sepertinya gak mau coba-coba dia pengen comfort pick aja Gue pengen menang Gue pengen bisa ngelawan Jakarta Jaggerout di match ini Gue gak mau kalah dua kali di week ini Trandall dan juga Alice Di pick oleh Jakarta Jaggerout disini Trandall as his support atau top Kalau gue rasa top dia bisa lawan Renekton Tapi gue rasa support Trandall jauh lebih efektif Jauh lebih efektif Trandall itu A nya terlalu masih banyak Dia bisa dipakai buat apa aja Kayak misalnya sieging bisa Buat zoning bisa Buat misalnya mau objective control juga bisa Buat teamfight, buat disengage Semua bisa dipakai dengan A nya gitu Bagus banget sebagai support Tapi dia masih fleksibel sih Jadi Jakarta Jaggerout disini masih bisa Dipasang di top Masih bisa dipasang di support gitu ya Untuk pick-pick awal memang seharusnya Yang fleksibel-flexibel seperti ini gitu Dan sementara ada Gragas disini Dan juga Thumbcat support Thumbcat support berarti Thumbcat support Bisa jungle mungkin Bisa jungle Kayaknya enggak deh Kayak support Seharusnya bakal jadi support Tergantung siapa yang Edisi kita belum melihat edisi dari kedua tim Nautilus, Nautilus jungle kalau gitu Kita sudah melihat dua tanki disini Ya dari Sony Tiga kalau misalnya Eh sorry Tiga Tiga Teng-teng banget Tapi justru malah Trandl itu memang bagus untuk lawan tank Dia ultinya bisa bikin tank jadi enggak tank gitu Jadi enfok bisa dibunuh Ya tank killer dia memang Dan sementara Ada Rekshai yang Sepertinya gue agak jarang disini Buat melihat Rekshai lagi di pick Ya karena Jungler Indonesia sendiri Enggak terlalu suka pakai Rekshai Betul Dari dulu Sampai sekarang Masih lebih prefer ke Lysin Lysin Betul Dan dengan adanya Kalista di pick disini Gue rasa Trandl bakal support Suatu kombinasi yang bagus banget Buat-buat Kalista sama Trandl Disengage-nya yang ada Lalu Trandl bisa maju Lalu misalnya Bahaya bisa ditarik lagi Dan apa namanya Debuff movement speed dari Trandl itu Bener-bener ngebantu Kalista Buat ngekiting musuhnya Bener banget Dan kita masih melihat disini Untuk satu pick lagi Dari Jakarta Juggernauts Masih menunggu sepertinya Rekshai yang Lys Untuk match up early game gitu Kita bisa mengatakan Bahwa dua champion jungle ini Yang bisa Berpotensi buat galak Di early game gitu loh Dia masih belum pick Gue gak setuju Dia pick top laner disini Sebenernya Jakarta Juggerna Karena Max True sendiri Champion poolnya Sudah banyak yang tahu Kurang lebih Kalau dia suka bermain Victor Lalu Azir Lalu misalnya Leblanc Dia pakai pick Victor Seperti itu duluan Lebih gak masalah Daripada dia pick Darius yang Walaupun memang dia udah tahu Lawan Renekton gitu Tapi Gue kurang setuju Gue tetap belum dipilih Dia ambil mid dulu Karena banyak mid yang Supaya ngambil Ngedenay mid dari Tim Jogsonyu Tapi kenapa Darius gitu Untuk match up Lawan Renekton Kalau menurut gue agak berat Untuk Darius Bener Bener kan ya Karena Renekton pada akhirnya Apa namanya Q dari Darius Setelah di upgrade Dari lingkaran luarnya itu Damaskannya lebih besar gitu loh Apabila Renekton bisa get closer ke Bener-bener deket Darius gitu Itu mudah banget Renekton Buat ngelawan balik Dan seandainya memang teraras gitu Lifesteal dari Q Renekton itu Bisa dibilang OP Bisa-bisa buat counter Darius Dan juga E-nya bisa keluar masuk Jadi poolnya Darius gak guna Dan dia bisa poking kapan aja Dengan ada E-nya itu E, W, dan Q-nya itu Gampang banget buat nge-pok Darius gitu loh Dan itu kembali dari Goal Salamander Karena baru belakangan ini Kembali main League of Legends lagi Jadi mungkin Champion pool yang masih terbatas Dan comfort picknya gitu Betul Dan disini ada Vayne dan juga Lissandra Untuk last pick dari The Jokes on You Lissandra mid ya Dan juga Vayne Dipasangkan dengan Thumb Kensch di bottom lane Seharusnya Dan ada Lulu Oh, Lulu Komposisi yang baik dari Jokes on You Mereka bisa disengage Dan engage dengan gampangnya Dengan ada yang Tan Kensch Lissandra Lissandra sekarang powerhouse banget Di mid lane Banyak yang suka pake Bagus sih Overall picknya mereka Gue suka Dan tapi gue agak penasaran Sebenernya Lulu disini Yang dipick oleh Wextro Bisa dibilang Gue jarang melihat Wextro Memakai champion-champion utility Betul Dan sekarang dia mempick Lulu disini Agak menarik sepertinya Agak menarik Dia akhirnya disini Akan mengutamakan besar Pada Kalista nya disini Untuk carry Sedangkan di tim Jokes on You Banyak yang bisa langsung Dive in Terus nge-burst Kalista Adanya Lissandra Lalu misalnya Renekton Dan Reksa Bisa langsung nge-dive gitu Akan sangat menarik Bagaimana Wextro Menggunakan lulunya Untuk nge-peel sih Betul Dan Kalista juga Masih ada Lulu Dan juga Trundle Yang seharusnya bisa Mempeel dia gitu loh Pada akhirnya Dan selesai sudah dipick disini Renekton, Darius Kita udah ngomongin tadi Seharusnya bakal berat Buat Darius ya Buat Darius Untuk melawan Renekton Tapi kita lihatnya nanti disini Mid laner Lulu, Lissandra Gimana menurut Lojar? Bakal farming-farming fast Dan lane bakal selalu Kepus terhadap Lulu Jadi disini gue Gue lebih suka kalau misalnya Si Spy ini ngambil teleport sih Karena dia bakal banyak ke shove lane Dan dengan ada yang teleport Dia bisa ngerome dengan lebih gampang gitu Betul Betul Dia ambil ignite disini Seharusnya dia pengen Pengen apa namanya Mendominasi mid lane Dengan nge-kill-nge-kill Lulu Mungkin Sementara Lulu dia tipi Dia gak mungkin Apa namanya Bakal di lane terus Buat solo kill Berusaha untuk solo kill Lissandra gitu loh Tapi masalahnya Gak akan semudah itu Untuk membunuh Semua seorang Lulu gitu Betul Banyak banget Preside-nya, utility-nya, sisinya Shield-nya tentu saja Dan belum lagi ada pergerakan dari Alice Yang di level 3 Udah bisa jalan ke mid Ke top Ke bottom lane Ke semua lane gitu loh Untuk bottom lane sendiri Vayne Thumpkins Melawan Kalisa terandel disini Kalau menurut gue juga Yang seharusnya bermain defensif adalah Si Jogs on you Bisa dibilang Untuk bot lane-nya Memang Jogs on you Sama Thumpkins Maksud saya Vayne sama Thumpkins Memang Gak terlalu gimana banget Kombonya gitu Tapi Mereka bisa set up Gang dengan gampang Dan juga Trundle Di other hand Jakarta Jagernat Juga bisa set up Gang dengan gampang gitu Jadi gue bakal Gue rasa Gue bakal ngeliat Banyak Alice Bermain di sekitar bot lane Seharusnya Dia bakal nge-babyseat Baram lane Seharusnya disini Alice ya Kalista juga Bisa dibilang Untuk Early game gitu Untuk fase lane ini Agak sulit Untuk melakukan kill Terhadap Vayne Karena Dia punya tumble Oke dia punya tumble Vayne ditambal lagi Bakal ditolong oleh Thumpkins gitu loh Bakal dimakan Dan lebih lagi Jakarta Jagernat Mengandalkan Emang Kayak gue bilang tadi Late game-nya Di tangan Kalista Karena mereka main Pill EDC Punya komposition gitu Jadi memang Mereka harus bikin Kalistanya snowball Ya gak mungkin Lulu yang bisa Lulu gak bisa Dealing damage Segede itu gitu loh Untuk ini Pasti dia Menyerahkan kepada Kalistanya Atau mungkin Darius I don't know Darius juga seharusnya Dia bikin tank gitu loh Pada akhirnya ya kan Dan emang Bisa dibilang Untuk damage Di sini ya Jakarta Jagernat Untuk early Agak kurang bisa dibilang ya Agak kurang Dan late game juga Sebenarnya agak kurang Karena Lulu Dibanding Lissandra Lissandra jauh lebih punya AOE Betul Lebih banyak damage-nya gitu Vayne apalagi Dibanding Kalista gitu Dan Renekton Darius juga Renekton sakit Walaupun tank juga Dan untuk Vayne matchup Melawan Kalista late game Gue lebih pegang Vayne sih Dimana lebih bagus scaling late game-nya Jauh lebih bagus Vayne Dibandingkan Kalista Bisa gue bilang ya Jadi gue kurang suka Dia pick Lulu disitu Dia bisa dengan mudahnya Pick misalnya kayak Victor dengan cleanse Untuk melawan Lissandra Dan bisa roaming Di teamfight-nya juga lebih berguna Dibanding Lulu disini Gue bilang Karena mereka bakal kurang damage Banyak banget Kecuali dia top lane-nya Ambil kayak Fiora Atau Yang carry-carry gitu Jadi dia bisa Lalu mid itu Masih masuk akal Yang offensive lah pokoknya ya Fiora Trandel bahkan Kalau bisa Trandel Dipasang di top Kalau menurut gue juga gak jelek sih Untuk melawan Renekton Fighter-fighter gitu Dan masih menunggu disini Untuk masuk ke loading screen Karena kita ada delay 3 menit Seperti biasa tentunya The Jogs on You disini Match kedua Apakah mereka bisa melawan Jakarta Juggernaut disini Untuk di week pertama Jogs on You ini Salah satu yang Menang 2-0 Benar Awal yang baik Awal season yang baik Buat The Jogs on You Tapi kemarin Week kedua Dia mengalami Kekalahan Dan akhirnya di week ketiga Disini dia Dimensi pertama Dan gue mau highlight sedikit Disini Jogs on You ganti ADC Tadinya I7S Jadi Madamatsu Dan game pertama dia adalah Melawan revival Di game sebelumnya Dan Lumayan jauh ya Dan disitu gue Lumayan jauh maksudnya Perbedaan selisih Game tersebut Antara revival Tadi lumayan kalah jauh Dan disitu Gue penasaran Apa bakal mempengaruhi Mental si Madamatsu ini Karena dia baru join Di week ketiga Lalu langsung kalah jauh Dan semoga dia bisa Menangani itu Untuk masuk ke game ini Dia harus reset Mentalitasnya harus reset Start a new Fresh start Terus bisa jadi Performanya tetap baik Itu bahkan di bawah Menit 20 Game-nya itu benar-benar Luar biasa cepat Nah kita sudah masuk Loading screen disini Gue penasaran Gue penasaran Si top lane-nya Dia berani Nge-pick Darius Untuk melawan Renekton Apakah dia bisa Dengan skill individual Bisa Nge-out damage Melawan Renekton Kalau kita ngomong Tentang Salamander Setahun yang lalu itu Atau Satu setengah tahun yang lalu Dia benar-benar Rajanya top lane Berdua dengan Luffy Begitu Gak ada yang bisa Nangani mereka Nah disini mari kita lihat Bagaimana Salamander Mungkin bisa mempertahankan Apa Ketenarannya Atau skill-nya yang dulu Mungkin dia bisa bawa lagi Gitu Iya ini kan Banyak banget pemain-pemain lama Nah kan Nah ya Oke masuk ke gamenya Disini Kelihatan lagi kan tadi Ini belum masuk ya Udah masuk sih Udah harusnya sih Tapi belum Belum apa Belum terjun Belum spawn Iya belum spawn ke base-nya Apakah ada pause Seharusnya pasti Gak mungkin gak ada pause Jer Gak mungkin gak ada pause Indonesian LDS ya Iya pasti ada pause Untuk lenswap sendiri Gue rasa gak mungkin lenswap sih Disini Kalau mau lenswap Juga mungkin Jogsonnya bisa Lenswap Buat Snowball Veinnya Tapi Vein melawan Kalisa sendiri Seharusnya baik-baik aja Dia dipotongin gitu Jadi gue rasa gak bakal swap Darius masih di top Karena keduanya Kalau mau lenswap Juga kedua edisinya Disini gak terlalu bagus Untuk nge-apa Wave clearing Bener Kalau dia sifir Dia bagus Lucian masih bagus gitu Disini Vein Kalista Masih agak sulit Buat wave clearing Tapi kalau Jogsonnya mau lenswap Dia bisa shutdown Darius Dimana Darius Kalau lawan dua itu Jauh lebih susah Dibanding Renekton Ya dan kita bakal mulai disini Untuk gak ada pause Ini bener-bener gak ada pause Untuk game kedua Di week ketiga ini Jogsonnya melawan Jakarta Jagrots Gue bacakan dulu Untuk starting Lanapnya disini Dari Jogsonnya ada square Oh my god Makanya jangan di jinx you Di pause ternyata Di pause Salah Setiap yang gue omongin Itu selalu salah Gue gak tau deh Bila gak di pause Ternyata di pause Habis itu Mungkin ada kesalahan beberapa Mau sensitivity-nya Atau resolusinya Setting-nya juga tadi Jakarta-Jakarnath Ada pemain yang terlambat Mungkin belum sempet setting Betul Bener Masih setting tadi Pas-pasan banget Datang ya Untuk Sampai kehilangan band 1 Karena kan rules-nya Terlambat 5 menit pertama Hilang 1 band 5 menit kedua Hilang 2 band 5 menit ketiga Hilang 3 band Hilang 3 band Habis itu Hilang match Hilang match W.O Gitu Hampir Tapi yang Menarik disini Dua-duanya top lane Kayak yang lu bilang Lu mau lihat top lane kan Dan dua-duanya mulai Doran Blade Dimana Doran Blade ini Mengindikasikan dimana mereka Mau istilahnya ngebully Musuh Bener Mau offensive Dan gue Rasa bakal banyak pertarungan Di top lane ini Betul Walaupun gue lebih setuju Darius beli elixir sih Yang revealable potion Karena dia lawan Renekton Supaya bisa lebih sustain Lebih sustain Lebih mananya Juga bisa disustain Dan kita mulai disini ya Gue bacakan dulu Untuk starting ladapnya Dimana tadi Sempat ngepotong Square di Renekton Easygoing Di Rekshai Spy di Lissandra Madamatsu di Vein Terakhir ada Gov di Tamken Sementara dari Jakarta-Jakarta Sini ada Salameder Darius 2J Di Alice Wextru Di Lulu Rovance Di Kalista Terakhir ada Tex Tam Terandol Bener Dan ya gue Kalau lu lebih Mengarah ke arah top lane Di match ini Gue lebih mau lihat Dimana Madamatsu perform sih Karena dia Apakah dia senjata rahasianya J.O.Y Dikelurkan di week 3 Untuk melawan yang powerhouse Betul Atau bagaimana Gue pengen penasaran Bagaimana dia bisa perform hari ini Iya dan sementara di mid lane Lulu Melawan Lissandra Early game Berusaha untuk mengarah Sampai Lissandra Tapi ya pada akhirnya Lulu sepertinya Dia pengen banget Ngepuzzleinnya disini Nah dia bener-bener Ngeri-click Semua minion yang ada Gitu loh Nah sementara ada Dari sini Sama-sama muter disini Sama-sama muter Sama-sama bisa ngeheal Dari runnya itu Dari kill Penasaran Tapi belum Si renek long disini Dia udah ngambil kill aja Gitu loh Gak ada semua Skillnya Bener Yang gue Agak heran Sebenernya disini Kedua mid lane juga mulai Doran Doran ring Gimana kalau misalnya Salah satu dari mereka Bikin reveal blue potion Mereka bakal bisa Mendominasi lane mereka Gitu Tapi keduanya Gak tau kenapa Lebih suka doran ring Itu lebih kalpuk mereka kali Iya dan Bahkan dulu disini Oh square Ternyata Cukup terharas di salamander Sudah level 2 duluan Soal ya Bener Salamander Kesalahan yang cukup fatal Dari square Dia tau Level 2 all in Oh itu dia Berhasil dideketin Darius nya Seperti yang gue bilang Itu yang bahaya Itu yang bahaya buat Darius Tadi Darius nya dipikir Renekton nya bakal terus jalan ke bawah Ternyata gak dia diem di tempat Akhirnya Q nya Darius gak ke maksimal Dan gak dapet heal nya yang maksimal Dan gak dapet heal nya Trade nya di maksimal Masih sama Sekarang pergerakan Rekshai disini Wax through tertangkap Masih ada flash Masih bisa bertahan Masih di kill disana Rekshai Betul Dia calculate damage nya bagus banget Dua-duanya gak nge-flash Kalau misalnya Gak bisa calculate damage yang dengan baik Mereka mungkin dua-duanya bakal flash gitu Tapi mereka dengan tenangnya Rekshai bilang Gua aja yang flash Lu gak usah flash Akhirnya Tapi damage yang dilakukan cukup Untuk membunyi-bunyi Iya dan yang terpakses buat tadi adalah Rekshai Rekshai Dan kemenangan juga buat Lissandra Dia gak buang spell apa-apa Bener dan salah satu primary Di sini adalah Lulu nge-flash dan teleport Akhirnya di lima menit ke depan Gak ada flash Dan itu bakal gampang banget Di setup geng Dan bahkan Lissandra Dia gak ngeluarin ignite tadi Bener Jadi Lissandra Beberapa menit ke depan Bisa langsung Eh flash Lalu setup geng lagi Untuk Rekshai Betul Bisa dengan mudahnya Agak berbahaya disini Buat dulu Seharusnya dia mulai berhenti Untuk mempush Minion nya gitu loh Dia harus ngalahin Kalah Sengaja kalah minionnya Biar aman gitu Gak digeng oleh Rekshai Sementara Rekshai Masih Anggles katol gitu Di top lane Itu dia Bagus banget Dari Rekshai square Permainan yang sangat bagus tadi Sekali dia liat Darius Q nya kepake Put down langsung di all in aja Gak masalah Sekarang Darius yang ngeteteran gitu Tapi kita liat disini Dua-duanya potnya udah ilang Darius nya Yang berbahaya seharusnya Liss mau nge-gang disitu Apakah Jadi gak ada vision ya Jadi gak ada vision Ada Iya tapi disukai Bukannya disunggai Banyak banget visionnya loh Ada tinggal disunggai atas Disini yang gue suka dari tim Joy Easygoing sendiri Tadi dia langsung liat Lulu level 1 nge-push Dia langsung ke mid Dan dia langsung bisa baca Ini kurang lebih Tadi elis Karena tadi elis sempat nongol di mid Dan belum ada redbox Jadi elis kemiskinan besar Ke atas redbox dan ada di sekitar top lane sekarang Betulnya sebentar waktu ada elis disini Berhasil tapi belum ada ultimate disini Ternyata tujai disana Yang berhasil melakukan kill Memaksa Renekon Dia balik Darius tadi dia balik Cuman beli Aku sama Lentu doang Karena udah gak ada duit lagi Tapi kesalahan dari square Dia bikin gue melen kata-kata gue sendiri Gue bilang elis kemungkinan besar Ada di top lane Tapi dia tetep kemungkinan maju Akhirnya ke tangkap Kesalahan yang lumayan Harusnya gak dilakukan Dari-dari sudah tipi tadi Dan dia masih stay disana gitu Bener Malah coba lawan balik Dan kita lihat disini Elis emang jungler campnya Udah 10 CS di atas Next time Dan elis good Oh dimitri sebentar waktu Lulu lagi-lagi Oh reksai hampir mati Hampir mati Coba Q-nya Si reksai agak cepat Lebih cepat tadi Bener Atau gak kalau lissandranya Flash tabok sekali Mati Mati Tapi lissandranya ada flash ya Lissandranya Masih ada flash Dia tahan Dia bener-bener pelit Buat pengguna tadi Bener Gue pikir dia tadi bakal flash Iya Bener-bener pelit Dan Tadi gue pengen bilang apa ya Darius juga tadi balik lagi gitu Dan dia gak mau beli apa-apa Cuma beli potion doang balik Nah ini yang lu bilang tadi Nah itu dia Begitu Darius Q Langsung di center Kalau merenekton Jangan mati Dan Berhasil menang damage Trading damage-nya menang renekton gitu Jauh Ini bakal Bakal berat sih Berat untuk Darius gitu loh Dia bisa melakukan pick Yang champion yang lain Yang lebih mudah buat ngelawan Dan itu yang gue bilang Di botlane juga Gue rasa Klandle sama tanken Setup game-nya Bagus Tapi mereka memerlukan jungle Contribusi Contribusi jungler Jadi Selama gak ada jungler Gue rasa botlane gak bakal terlalu Perang dimana banget sih Dan Elf Dia bakal bikin rune glaive gitu ya Iya sih memang Dia udah kill 1 Rune glaive yang baru Bagus banget Jadi kayak ada efek Luden echo Ke creepnya Kalau dipakai Tep gak ke creep doang ya Ke creep Soang Gak ke champion Gue pernah yakin Karena PC baru kemarin Cuman ke creep yang gila sih Jadi kayak Jadi ada pencalan ungu-unggu gitu Kayak lo dan echo Waktu dia pakai ke creep Jadi bareng lain Kita lihat disini Kalista pain Belum terlalu berbeda jauh Masih ada Masih ada potion Dua-duanya disini Masih ada Di salista Potion di pain Yang menarik adalah Tamsense begini Available Gue sendiri sebagai pemain support Gue kurang bisa Available potion yang Yang dipakai tanken sini Untuk jungler sama support Untuk lane lain Masih oke menurut gue Tapi untuk jungler sama support Gue kurang setuju Alasan utamanya adalah Karena Sebagai support Lo gak perlu item banget juga Lo gak masalah Beli potion yang cookie Yang dimana early gamenya Lu bisa jadi lebih advantage Gitu memenangkan early game Dan walaupun dengan Akhirnya lu keluar Banyak gak masalah Karena emang lu gak perlu Banyak duit untuk Di item gitu Lu bisa dapet 3 ukur Untuk di early game Bener Untuk beli pertama Lu bisa dapet 3 Dan itu gede Rejana dibandingkan Dibanding Revealable ini Dan apalagi Kalau dia mau upgrade Dimana nanti dia Spend gold lagi Untuk upgrade itu Gue rasa gak worth it Banget Gak worth it sama sekali Kalau hilang ya Itemnya hilang Iya Serawan Kepencet temp Oh ada quiz Oh ada quiz Bentar lagi Oke Oh disini gak ada Oh gue gak bisa baca Yaudah Pokoknya ada quiz ya Di bagian bawah Kalian liat aja Gue gak bisa ngeliat Nah sementara di atas Square disini Salamander Sudah ada Reksy 2J Flashburn disana Salamander Terpaksa memakai flashnya Untuk menyelamatkan diri Tadi Easygoing bukan 2J Eh sorry Gak apa-apa Tapi gue suka banget Permainan easygoing disini Dimana tadi lulu gak ada flash Dia langsung burst Dimana dia liat Renekton ini ngepush Dia langsung Kasih posture ke Darius Udah di ping tadi Diping-diping ada Dari Reksy Didekat revnya Elis Dari Reksy Satu disini lulu udah level 6 Dan resnya udah balik Jadi gue rasakan Sangat sungguh Gue pengen liat Reksy Atau Elis main ke bot sih Karena ini sangat easy Sebenarnya Apalagi Sebagai seorang Reksy Gimana Di Jakarta-Jagernand Disini selalu ngepush lane Mereka Bot lane The time can Sekali Q gitu Bisa langsung Gampang banget Bener-bener ngepush Dan bener-bener Apa namanya Apa namanya Zoning out Ngezoning out Fainnya dari tadi Bener-bener Kalista Dan juga Trandel lagi Bahkan dia Trandelnya ngeluarin E Gitu aja Buat bener-bener Ngezoning out Bukan ngezong engage Di initiate gitu Apalagi dengan pattern Yang dilakukan tadi Yang Trandel Cuka E untuk ngezone Reksy-nya bisa tinggal Nunggu disitu Sekali E keluar Langsung Time can see engage Lalu Tim Jakarta-Jagernand Udah gak punya apa-apa lagi Untuk disengage Ya dan sebentar Ada pergerakan dari Reksy Yang seharusnya bakal terlihat Oleh Vision disana Ya ada kelihatan di Vision Udah ada Vision Penempatan Vision yang Menarik sepertinya disana Yang gak dibush Jadi dia bisa ngeliat Siapa yang inject keluar dari itu Sama siapa yang ada jalan di sungai Ya tapi jadi Agak berbahaya disini Di botlane Tapi Reksy-nya kayaknya Bakal ngantur Dia Udah gak mau terlalu banyak Buang waktu Dan di top lane Kita lihat Kedua top learner Di sini belum balik Terus bisa dia itemnya Dan Terus bisa Dari dia Tempat di old Square Square harusnya tadi Barusan bisa maju aja Dia dia tau Darius gak ada flash Dan dia udah ulti Lalu tapi dia mundur Tapi dia mundur Dia lalak kayak nyantai gitu Iya Gue gak tau kenapa dia ulti Mungkin dia pikir ada Alice Mungkin Karena Alice gak terlihat di peta Dan dia juga belum ada Vision Jadi dia main dengan Berhati-hati Gitu Karena tadi tiba-tiba Dariusnya langsung Ngetank Crip Dengan confidence-nya Gitu maju Jadi Sedikit Main game Oh lagi-lagi Di sini Easy going Langsung di ult Sandra ada titi Di sana aja Dua titi Bahkan Lu lupa Di old Juga easy going Tauan Kadang bahaya Ternyata yang dalam bahaya Salamander Gak ada flash salamander Terkena debes Sangat lumayan Di sana Semuanya tiris Semuanya balik Trade yang dimenangkan Jauh oleh Jobs on you Betul Dan dia bakal mendapatkan Surah Atau damage Yang cukup lumayan Di situ sendiri Gue tadi agak bingung Kenapa reksai Coba Bahkan sampai langsung Ngeflash buat lulu gitu Kan lulu masih ada Ubi dan lain-lain Berbeda kalau dia Belum level 4 Itu bakal di jampang Ubi Mungkin bakal ada Dragon Oh botnya Overpush Yes Overpush Dan dia belum gerak Sampai sekarang Dan udah ada Thumbcans di sini Q Dan there it Goes Rovn Sudah pasti mati Di sini Rovn Drust will di kill Menuju kepada Trandall Trandall Drust will di kill Dan dia dapatkan 2 Dan semua killnya Menuju reksai Di sini sebenarnya Kurang efektif Karena reksai Late game Gak terlalu kuat Bagaimana Betul Dan tapi Keputusan yang sangat baik Dari Jobs on you Dia langsung Aim kalisanya Dimana kalau dia Aim Trandall tadi Bisa diselamatkan dengan kalisnya Tapi kalau kalisanya yang di aim Kayak gue bilang tadi Diselamatkan oleh ultimate Ultimatenya kalisnya Benar Tapi kalisnya sendiri Yang tadi langsung tertangkap Dia udah gak jangan Apelan Mati aja Ya Benar-benar Apa Dia bisa dibilang menang Untuk ratingnya Di barang lain Dia dapat 2 Abis itu Dia langsung dapat Gak tau kenapa Tadi 2 bot Jakarta Karena terus nge-push Malah Sepertinya mereka Mau nge-push Cepat-cepatnya Mungkin mereka mau recall Tapi Masa tadi posisinya Dari mid Lalu pada nge-push bawah Yang dari mid-nya Udah ilang Dan dia masih Di barang lain Nge-push Gue rasa mereka Berasumsi bahwa Jobs on you Bakal recall Bakal balik Karena abis perang Lalu mau balik top Dan recall Akhirnya mereka nge-push Tapi malah akhirnya Ketampak 2 kill Yang didapatkan oleh Giovanni Dan renak Tadi gini Black river Berbeda dengan Darius Darius sendiri Mungkin bakal black river Belakangnya Cuma dia sadar Bahwa dia perlu armor Dia perlu armor Bener Bener Armor Gue nyebutnya Armor 800 Amplight armor Chainmail Chainmail Aduk gue lupa Cuman ya Udah paling benar Armor 800 Dan di top lane Kena sarat 7479 Dan di sini Darius Menangkan CS Bener Renekton Belum menang kill Dia masih kosong Dan dia mati 1 Sementara Darius Dia belum mati Di sini Tapi untuk damage Sendiri Darius juga dapat armor Kini gak kenang Kalamander Belum terkena Stun support dia Di sini Udah ada ultimate Sudah bisa ultimate Di sini Dan square Boom Gak berhasil menyesaikan tugas Tapi square masih jalan Masih berusaha untuk melawan Tapi enggak Dia bakal balik lagi Di sini Gue gak tau Sebenarnya square bisa menang Banget itu Keputusan yang salah untuk balik Dia dengan balik Akhirnya jadi kena Darius Q Malah akhirnya lebih sakit Kalau dia hajar aja Dia harus sadar bahwa Darius Selain Q nya Hampir gak ada damage lagi gitu Begitu dia tadi Darius sudah ulti Lalu udah Q Harusaha di lawan aja Dan dia punya vision Dimana-mana gitu Untuk di sungai Gak bakal kelihatan Elise Dan sementara Luluh Di mid lane Lagi-lagi di endgame Soalnya Rekshai dan Lissandra Wax through Masih bisa selamat Sepertinya enggak Di sini Itu timing yang ultimate Yang bagus banget Change CC nya Bener-bener Dia pake Dia simpan ultinya Sampai lulunya Agak jauh sedikit Lalu di ulti Supaya bisa di gap close lagi Itu Bener-bener Bagus banget Gak numpok gitu Sisinya Gak numpok Ini koordinasi mid laner Yang mid laner Dan jungler Dari Jogs on you Bagus banget Betul 4-1 sementara Di sini Jogs on you Unggul 5-13 Dan juga Unggul gold Di sini Awalnya yang bagus Buat Jogs on you Bener Credit gue kasih kepada Easygoing dan Spy Dengan 100% kill contribution mereka Betul Bagus banget Sementara di mid lane Turret bakal dihancurkan Dan ini bakal jadi masalah Untuk Jakarta-Jagarna Dimana Wax through nya Kepusnya terlalu jauh Yang kayak gue bilang tadi Yashandra bakal nge-push Lainnya terus-terusan Tapi yang Nge-push Malah yang dapet geng Bukan yang nge-push di geng Betul Dan itu Ya today disini Kurang sering nongol ya Betul Banyak farm Kurang sering nongol D-lain Padahal dia Disini dia punya Sorry Rune Glaze Rune Glaze Dan Utility Alice itu Emang early gamenya Kesekitar level 6-7 Kuat banget untuk geng Tapi dia kurang manfaatkan Nah Renekton Sudah nge-pink disana Dia udah melihat Dia udah mengira disana Walaupun gak ada vision Sudah ada pergerakan dari Alice Nah ini yang bikin beda Alice dari tadi nge-geng Sedikit Tapi banyak sekali dia fail Sedangkan Reksa terus membuahkan hasil Walaupun dimana setiap kali dia nge-geng Gak dapet kill juga Akhirnya musuhnya harus flash Atau jadi hilang creep Atau harus buang teleport Begitu Bagus banget dari easygoing Gua suka banget permainan dia Iya dan sementara di bottom lane Apa kabar disini Bio TRK sudah diselesaikan oleh Vane Sementara Karis Kalista Masih berusaha untuk menyelesaikan Blood of the Rune King Bener Gua rasa Kalista belum recall aja sih Tapi memang cultnya Dimana kan oleh Vane Lumayan dengan adanya 2 asis disitu 2 asis Betul Kalista belum Hanya mendapatkan 1 death aja Karena Lulu juga Dia Cuman mendapatkan 2 death yang Gubi-gubi gitu Di Lulu As a utility gitu ya Kalau dia Victor Kalau kayak champion-champion ofensif Yang butuh gold Butuh item gitu Dia stay di mid Kayak sekarang Dijara lagi oleh easygoing Flash Dan di knock up Gak berhasil Masih ada Wookie match Gak berhasil sangat Gini disana Ada Lissandra Gak berhasil diselesaikan Disana Petarik Lissandranya Spy Dalam keadaan bahaya Berhasil kabur Sebenarnya sudah ada Alice Disamping karna Tapi dia gak Gak apa-gapain Mungkin ada keraguan di kita Bener Karena disitu ada 5 orang Dari Jogson Yul Jadi dia agak ragu-ragu Sebenarnya Joy tadi bagus Cepet banget Tiba-tiba langsung 5 di mid Out of nowhere Tapi keputusan yang Agak salah Di sini Oh Alice Berhasil diambil Oleh tankens Golf Berusaha untuk menyelamatkan Spain Itu yang membuat Berbeda tadi Disitu Pilarnya Tekstam terlalu cepat Gue bilang Dia udah kena kukun Langsung dipiler Gak harus Sebenarnya dia bisa Tunggu Pilarnya buat tankens Langsung Push mid Sepertinya disini Yang seperti ada Gue bilang Gue terusin lagi dulu As a utility mid laner gitu Dia jarang banget Buat tipikal lane lain Untuk membantu lane lain Mungkin dia pengen Bener-bener pengen Ngejar item pertamanya Yaitu Rotor Dan sementara Rengshai Mengejar Salamander disini Mengenai 2 Tantara dari Wisandra Dan boom Easy going Berhasil di kill Oleh dari Darius Shotdown disana Dia mendapatkan Shutdown Darius mendapatkan Shutdown Tapi top laner Super jungler Trade yang worth it Atau enggak Tipis sih Susah di Bilang Cuali dengan Support gitu Dan di bottom lane Disini ada pergerakan Dari Alice Trundle juga sudah Menuju bawah Fane 0-0 2 BOTRK Kalista belum balik Disini Kalistanya ya Masih Belum menyelesaikan BOTRK Sebetulnya bila Fane berani Dia dengan bisa tahan Oh Oke Timecash bisa betulnya Tertangkap Diright click Diright click Terus oleh Rofence Alice tidak mengenai Skill shotnya disana Goff masih bisa bertahan Disini terkena slow Contem yang bagus Dari Fane Dan masih ada flash Ternyata ada TP Oh di cancel Ternyata Dari Darius Miss komunikasi yang sangat Buruk dari Jakarta Dari Luluh Oh Luluh Luluh Jakarta 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 Mix komunikasinya Sangat buruk Dimana Mereka mau disengage Tapi ada yang telepon Kalau misalnya mereka disengage Tadi Luluh Harus telepon Mungkin kalau Darius Yang tele Mungkin bakal di engage Gitu Bisa dibilang Dia bisa maju ke depan Bisa train wreck Semuanya Dan sementara Ada Dragon Disini Dari Jokson Kamu beri Dragon Kedua seharusnya Dari Dragon Remis yang Buruk dari Jakarta Dari Jokson Menghasilkan Setuah Dari Dragon Dari Dragon Dari Dragon Dari Dari Mid lane turret Seharusnya bakal Oh Tom Can Sasung ultimate Berapa yang masuk Gak ada yang masuk Malah gak ultimate Gak jadi Itu yang gue maksud Dari Jokson Mereka lebih Coordinated Mereka mau masuk Atau enggaknya Lebih Lebih dibicarakan Dan lebih kopak Sedangkan Jakarta 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 sendiri Lebih Kayak setengah Setengah Betul Terhadap Yang bakal diambil oleh Spy seharusnya Spire out of ages Menuju kepada Zonya Dengan perbedaan 3 kill Sebenernya Goldnya cuma beda 300 Dan faktor utamanya Adalah 30 CS Yang dimenangkan oleh Rovance Disini Dibandingkan Mada mati WTRK Benar pada runan Harusnya Gue rasa Duit mereka Beda-beda tipis Harusnya Kalau misalnya Bennya balik Bakal bisa beli item Yang serupa Beda tipis Harusnya Ellie sementara Waktu Dia bakal bikin apa Disini Giant belt Bakal bikin ini Gue rasa BMP Yang nge slow Rally 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 Staff itu Untuk nge slow Elise Oh enggak Dia mau bikin ini Deadman plate Deadman plate Ya bener-bener Soalnya tadi Dia beli yang 400 Itu Gak jadi Di cancel Yang AP 400 Amplifying Tom Amplifying Tom AP 400 Buku 400 Buku 400 Sementara Renet Napa kabar Disini Black Cleaver Bisa dibilang Dia Apa namanya Kalah item Disini Dari Sudah Ada Sunfire Cape Dan Ada Black Cleaver Seharusnya Dan gue Kurang suka Kenapa dia bikin Ninja Tabi sih Mungkin untuk memenangkan lane Tapi damage utama Dari Tim Jakar Jagernat sendiri Bahkan Darius Bukan dari auto attack Karena Ninja Tabi kan Kurangin damage auto attack Betul Tapi kalau Kayak Kalista Banyak damage nya dari Ren Apalagi Kalau dia nyerang Seorang Renekton Yang tank Lulu Jelas AP Darius Dari skill-skill nya Referral Yang didapatkan oleh Gak ada Oh Itu gambar apa Makanya Oh referralnya ganti Baron Iya Referralnya gendir Soalnya Baronnya udah mau keluar Dia takut sama Baron Maka dia bunyi diri Setiap game dia bunyi diri Kayaknya itu baru di patch 6-6-1 Di patch sebelumnya gak ada Kayak gitu Benerlo gak ada Itu juga bisa Siapa Lissandra Sementara Wax through disini Solo kill gak sepertinya Wax through Berhasil selamat Enggak dong Disana Lissandra Lagi-lagi Overpush sekali lagi Dia harus respect Engage yang bisa dilakukan Seorang Lissandra Dan dia gak ada tower Tapi dia maju sejauh itu Dia bener-bener Dia nyimpan ultimate nya Setelah lulu ultimate Kayak gitu aja Yang penting Kalau dia lulu gak ultimate Dia gak bakal ngeluarin ultimate nya Kayaknya Bagus banget Dan kesalahannya Kalau kau bilang Lebih ke arah di Wax through nya Daripada spy nya yang bermain dengan baik Tentu saja spy bermain dengan baik Melihat kesempatan yang ada Tapi Wax through nya terlalu overpush Kalau hilang Dan lagian gue juga jarang banget Melihat Wax through Apa memainkan Champion GVD seperti ini Mungkin dia lebih gak comfort Mungkin team nya Oh ada Gak mengenai disana Gak full damage Dan up Gak kenal lagi Salamander Tapi ada Liss Liss 2 dan Liss Skill shotnya mungkin Boom Dan ini yang kita lihat dari 2J Dia sering banget dari tadi Waktu Tadi tanken ketangkep di bot Dia cuma dapet Oh ada injek Oh ternyata disini Maramatsu Dalam keadaan bahaya Post di old Q tumble Gak bisa disana Testam berhasil mendapatkan kill Sementara ada easy going Dan juga Gov Kasih Wax through teleport Yes Wax through TP disini Gov masih bisa bertahan Rovance Gue bisa di kill disini Rovance Dan Gov Berhasil di kill disana Dan kita ternyata melihat ke atas Sekarang di bawah Selesai tadi ya Scrimmage yang baik Panic dari Jakarta Jagernath Langsung engagement Di setup dengan sangat baik Dan disitu kesalahan Madematsu Tadi dia Q sebelum ulti Kalau dia ulti dulu baru Q Dia gak bakal kena damage sebanyak itu Dan mungkin bisa survive Untuk longer fight gitu Ulti Q condemn Habis itu ya harus cukup Selamat tadi Bener mungkin panik Dan itu yang gue bilang tadi Mungkin faktor mental Dari kill 1 ke bawah Di mana lain kita lihat Sudah ada 3 Dari Jakarta Jagernath Hanya ada Reksa Dan juga Lissandra Faint Sementara Berlain dengan home guardnya Belum Belum di engage Mungkin oleh Reksa Lissandra Sementara Lalu dia mendapatkan Space disini Untuk melakukan farm Di mid lane Balik yang ke tadi Gue bilang Disini jujir seringkali Bulak balik Kayak barusan Dia di top lane Gak dapet apa-apa Lalu dia barusan Ke bot lane Gak dapet apa-apa Sering banget Dia kayak Terlambat Kayak 5 detik Begitu Diri pergerakan Pergerakan Pertanya Mungkin faktor Di mana tadi Dia sempat pensiun Kan 1 season Dan baru kembali Di season ini Untuk game ini Sendiri Performanya Kalau gue bilang Kurang optimal Yang menarik adalah Disini Lulu Gue mirip Karena dia bikin Road of Ages Road of Ages Item yang populer Banget buat Liner sekarang Dan dia tuh gak ada Kudan reduction Bener Jadi dia ambil Ionian Dan Ionian Sekarang boots Lebih murah Segala macam Jauh lebih Lebih bagus Dimana biasanya Lulu dia bakal bikin Kalau gak Aten Morel Untuk yang pertamanya Untuk 20% Kudan reduction Tapi dia gak Dia ganti Kudan reduction Itu dengan Ionia Dan untuk item Kedua nya dapat Ada blasting Sama amplifying Rasa bakal Rabadun Tapi dia Nyicil dari Yang paling murah Dulu Kayak lu beli mobil Dari band nya dulu Doro mesinnya Menjadi Yang paling mahal Sementara ditoplin Disini salamander Mulai mulai bisa Apa namanya Areanekton Mulai bisa Melawan Darius Balik disini Dan seharusnya Balik si Darius Dia punya gold Untuk membeli item Seharusnya Disini gue juga Agak mempertanyakan Keputusan tuji Untuk membeli Ionian yang good Karena dia beli Kudan reduction Yang tujuannya adalah Gue juga kurang yakin Mungkin untuk clear wave lebih cepat Tapi akhirnya kontribusinya Agak kurang di game ini Betul Dia cuma 1-0-0 Bener Oh ada pause Dan ada pause ternyata Dan di control room Ya Di pause Itu kayaknya Si square mau dive tuh Dia lihat Darius Terus gak ada mana Dia udah mau maju Atau mau clear wave Tapi agronya Udah dimulai dari sekarang Agro turretnya Tapi it's okay Jadi tanky Cukup tanky seharusnya Darah dia berapa 1.900 Dan dia sadar betul Bahwa Darius Udah gak ada teleport harusnya Jadi dia mau Coba mendapatkan turret Dan dia mananya dikit Bener Dan itu yang gue bilang Koordinasi kurang Dimana disitu Salamander mau recall Dia harusnya Koordinasi dengan tuji Kalau enggak Dia bakal Dapat turret damage-nya Ketawarnya banyak banget Dengan secara free Iya dan Darius pun Di atas itu sendiri Dia ya Elise-nya gak ada Lulunya gak ada tele Bener Dia bisa Satu lawan satu Disini Kondisi satu lawan satu Untuk square Masih di pause Maybe ada yang pengen QC Bener Koordinasi yang Kalau gue lihat Emang dari tim-tim Indo sendiri Kalau dibandingin tim luar Masih Sangat jauh di hal-hal Seperti itu Misalnya Disini Harusnya misalnya Tuji berkomunikasi Bahwa gue akan ngasih blue Ke wax true Dan Salamander Harusnya hold dulu Satu wave lagi Atau bagaimana gitu Tapi akhirnya setengah recall Akhirnya Banyak-banyak free gitu Sedangkan Misalnya di other hand Square sendiri Dengan lihat Darius Low gitu Dia bisa langsung panggil Eh Lissandra atau Rekshai Datang aja ke top Kita bisa dive Walaupun gak dapet kill juga Kita bisa turret Dan segala macem gitu Tapi Masih sangat minim Kedua tim Dan tim-tim Indonesia Lebih suka kayak Farming-farming aja Tunggu ke war 5 Lawan 5 nya gitu Tapi sebenernya Dari untuk gold Ini dimenangkan oleh Jakarta Jagernak Walaupun tipis Tipis banget Bener Kill Dimenangkan oleh Joy Dua ya Dan untuk objektif Sebenernya masih sama ya Turet Tapi dragon Dimenangkan dua oleh Joy Tapi Jakarta Jagernak masih bisa Mengimbangi permainan dari Joy Walaupun dia kalah dua dragon Dengan dia mengungguli gold Earn nya disana Tapi gold nya itu Sebagian besar Jatuh kepada Elise Elise yang dimana 20 CS lebih 20 CS jungle yang sangat besar Tentunya Dibandingin CS lane 20 jauh lebih berarti Dan Elise sendiri Ya walaupun dia lebih kaya gitu Tapi dia nantinya Kontribusinya bagaimana gitu Sedangkan dia cuma build tank Gak damage juga Bukan tipe carry Jadi Gue agak mempertanyakan Keputusan 2G untuk farming sih Ya dan disini masih menunggu Untuk pausnya Intermezzo aja ya Kalian Kalau penasaran gitu Melihat behind the scene nya LGS itu sehari-hari kayak apa Kalian bisa nge-follow Instagram kita loh Instagram nya itu LOL At LOL Garuda Series Kalian selesai di Instagram Itu ada banyak video Banyak foto-foto Apa Memperlihatkan behind the scene nya Ada gue lagi tidur Di video-in sama Yota Bahkan Yota disana Yang mengerjakan semua hal itu Jadi kalian Follow aja Instagram nya Buat ngelihat Kalau penasaran gitu ya Kayak apa sih Behind the scene LGS sehari-hari Ya bakal seru banget kok Dimana banyak interview pro player juga Jadi lebih mengenal pro player Lebih lagi Bagaimana kesalahan mereka mungkin Mentalitas mereka Sikap mereka juga Dimana mereka ngerokok Di bawah gitu kan Muka-mukanya juga Muka-muka lagi kalah Lagi kebantai gitu kan Atau lagi menang 2-0 Minggu ini Mesti di-pause disini Agak lama juga ya Kita sudah ngebacot Disini 4 menit Ngebacot Apa Tunggu 3 menit Oh di gamenya udah mulai Karena kita delay 3 menit Disananya udah mulai katanya Ya karena kita delay 3 menit Joy Melawan Jakarta Juggernaut disini Game yang seru ya bisa dibilang Gue sebenernya gak terlalu expect Bahwa Joy bisa mengimbangi Jakarta Juggernaut gitu Ditambah Dia tadi baru kalah Abis-abisan gitu kan ya Di bawah menit 20 ternyata Masih bisa melawan disini Ini bukan alam kemungkinan untuk menang Dan gak di-engage oleh Renexon tadi ya Dia balik ternyata Joy sendiri untuk di awal season Gue pikir juga performa mereka gak bakal sebaik ini Sebagai tim yang baru Performa mereka gue bilang One of the best Sebagai new teams Dibandingin tim-tim baru yang lainnya gitu Bagus banget Dapat mengandung Menyimbangi Sebuah tim seperti Jakarta Juggernaut Sudah bagus banget Dan bakal ada Dragon yang Yang di apa namanya Yang di kontes Dibuatin disini Di top lane kita lihat Salah under Dribble bolanya dengan cepat tentunya Dan ada pergerakan dari Alice Di top lane Sementara di depan Dragon Bakal diambil oleh Joy lagi Karena ada Alice di top lane gitu loh Dia pilih akan 2 Sementara Joy hanya pilih akan 1 Itu Renekton Renekton dia punya pipi Gitu Gakau seri Dragon aja Tapi top Tapi top Tower damage gue rasa gak apa-apa sih Gak masalah Bakal sangat lama untuk Darius Untuk kebunuh itu Dan juga Walaupun Alice udah sekitar situ Renekton bisa teleport nanti Untuk engagement-engagement lainnya Jadi dia relain tower juga sebenarnya gak masalah Tower pertama Dia relain aja disini Karena Trandol Kalisto udah bergerak ke top Kalau dia lawan Gue yang kalah bahaya Dia relain aja Instead dia mau push mid lane Dan itu lagi Tadi 2J barusan di top jaga-jaga Kalau ada defense atau engagement Oh Tereksai Easy going Berhasil tertangkap Malah melawan balik disini Take stun Cukup tank di sana Belum dimakan Belum dimakan Team bakal mengikar offense Terkena kondom berhasil di kill oleh Cepai Dan 2J juga berhasil di kill Wax3 juga berhasil di kill Bakal kehilangan 4 disini Betul Bagus banget Bakal kehilangan 4 Fight yang perfect dari tim Dia liat langsung ada Kalista sendiri Langsung defense gak pake hesitation Langsung Reksaiflash Ulti Walaupun ultinya ada lulu gitu Tapi dengan ada ulti Lissandra juga Akhirnya clock dan segala macem Di burst gitu Dan langsung dimanfaatkan Waktunya untuk Baron disini Objektif Baron ini keadaan yang bahaya Buat Jakarta Sangat bahaya Tapi masih bisa comeback sebenarnya Dan lagi-lagi keputusan yang gue suka dari Lissandra bagus banget bermainnya Dia biarin Lissandra nge-pass mid Barronnya uncontested Yes Dan bakal nge-push mid Seperti tadi bakal recall dulu Untuk membeli item Bener Yes udah rapid VN udah rapid Runan Sebenernya juga Kalista itu Gak kalah-kalah banget sama VN Bener Yang berbeda jauh adalah mid lane Dan disini kita lihat Tier 3 turretnya Tim Jakarta-Jakarnat masih banyak Di atas dan di bawah gitu Dengan adai Baron buff ini Mereka bisa ngambil turret tersebut Dan ngambil global gold yang sangat banyak Dari tim Jakarta-Jakarnat Di atas dan bawah masih ada Di mid lane doang yang udah kesabung bersih Apakah dia bakal push mid Seharusnya enggak Dia bakal gak push top dulu Mungkin bakal split push disini Renekton di top Dia mau lawan Darius Oke dia udah menang ini Dia bisa 2-1-2 masih gak masalah Dengan Lissandra ada engage A-nya Dia gak usah takut ketangkep bagaimana juga Satu-satunya cara Lissandra mati Kalau kena A-nya Alice Baru bisa mati Dan itu sangat sulit Di eksekusi dengan vision control yang Baik segala macem Alice harusnya gak bisa sampai kejauh youtube Dan yang menarik adalah Renekton Ternyata disini dia membuat Jadi pesan Benar Dan mungkin itu Kompensasi yang tadi kau bilang Dia bikin ninja tabi Terus MR akhirnya tersebut Dan ada Alice disini bergerak Flash mengenai disana Renekton square of the old Usah untuk bertahan Sepertinya disini Masih bisa bertahan Sepertinya enggak Seharusnya masih bisa diultimate Dan boom They did go But at what cost Dia spend begitu waktu lama di top berdua Akhirnya top mereka di-dive Baram Baram Oh iya Baram mereka di-dive Tapi berhasil dilawan disini oleh Jakarta Jagera Dan Spice Sementara waktu disini Tunkets berhasil di-kill Feint Crandle Dan Hektar Masih bisa selamat Sementara Spice Pops di zone-nya Berhasil selamat disana Spice Posisinya satu Satu untuk satu Di barang lane Wax through yang bagus banget Tadi Dia flashnya bener-bener Last second Last hit Dia simpen flashnya Terakhir banget Nge-bait Akhirnya dia ambil damage Banyak-banyaknya Baru keluar Dan akhirnya disitu Kalista dan Trandle Kena damage-nya Baru belakangan gitu Akhirnya enggak mati-mati Kalistanya dan Trandle Eneng bagus tadi Sebenernya posisinya Jadi 4 lawan 3 Di bawah Bener 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 Karena dia Melihat Renekton Udah ada dua Yang ngejaran Renekton Elise sama Darius Di top Posisinya adalah Patawan 3 Di bawah Dan Joy Dia enggak panjang Gue enggak yakin Kenapa Tapi feeling gue Adalah karena Adanya kurang koordinasi Dimana tadi Masih ada turret Jadi mungkin setengah orang Masih satu dua orang Masih kurang turret Dan dua orang lagi ngedive Begitu Jadi ada miskoordination Akhirnya tadi Rekshai langsung mati Kita belum sempat liat Ayo udah mati dia Tiba-tiba Cepet banget Mungkin gue rasa Rekshai maju gitu Ayo dive Tapi Vainnya masih lebih Kayak turret aja Ya ini bakal menjadi game Yang seru seharusnya Dan game yang Yang ngerat juga Seharusnya dia bisa menang Dengan Baron Buffen Tapi gak Apa namanya Gak dimanfaatkan dengan Sempurna tadi Baron Buffen Bisa dibilang ya Tapi dia dapet dua turret Di bot Dia tinggal ke top Ambil lagi Global Colt Itu bakal banyak Advantage banget Akhir Sekarang aja udah Ambil 5.000 Tapi Unggul Unggul 11.6 Sepertinya 29 Ini Dan dua Bener Dua performa yang sangat Kontras Kalau gue bilang Dari mid laner Dimana disitu Supaya ada 505 Dan wax through 0.43 Ya Tapi sebenarnya Wax through dulu deh Rabadu 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 Kalah satu item Kalah satu setengah item Bisa dibilang Dengan Lissandra Lissandra Zonya Rabadu Rabadu Satu Large Rabadu Kalahnya jauh banget 5 kill 2 assist Dan 70 cs Jauh sekali Dari mid laner Tapi gimana gitu loh Lululu memang Gak terlalu Butuh unggul item banyak At least Dia bisa Apa namanya Gak support Atlimnya gitu Ketika war Bisa dibilang Bener Dia gak dealing damage Segitu banyak Berbeda dengan Lissandra Tapi I give credit To where it belong Daripada lulunya Yang bikin kesalahan Lulunya banyak Kombinasi yang sangat baik Daripada spy Dan easygoing Lulunya terus di mid Dari early game Sampai sekarang Bagus banget Sementara Renekton Seharusnya dia bakal Dia bakal bikin Dead Man Plate sih Dia bakal bikin Apa namanya Batu Melon Saat kapal Di upgrade ke Giant Belt Di upgrade ke Giant Belt Habis itu dia bakal bikin DMP Seharusnya Sebenernya gue lebih suka Kalau dia bikin Sterak Sterak Lebih kayak Alot Alotnya mungkin 11-12 ya sama Dead Man Plate Mirip-mirip Tapi skillnya itu Yang dimana Kalau udah low health Tiba-tiba ada shield yang nge-pop Itu imba banget Buat diver Kayak Kayak hex drinker gitu ya Bener Tapi untuk shield overall Bisa buat magic Bisa buat physical damage Kalau hex drinker Cuma bisa magic damage Sementara waktu ada Dragon ya Bakal di kontes Lalu kedua team Sekarang Sudah lu Karena ini Dragon keempat Dan disini Trandall bisa ambil Sebenernya Trandall bagus Untuk situasi seperti ini Dimana dia bisa langsung Taruh pila Lalu Tengah orang ke Dragon Dengan sangat mudahnya ngezone Tapi Mereka punya Tadkens Dan Lissandra Disini dikongsi Dan Dragon siapa yang bakal angkil Alice ternyata yang berhasil Mendapatkan Dragon Goff di tengah Dari stasio di angkil Disana Dan boom Kalistas Harus mundur posisinya Tapi kita dari tengah Text tampot Di old blue Disana Kalista berhasil di kill Trandall juga berhasil di kill Kehilangan 3 Kehilangan 4 Sorry Kehilangan 4 disini Posisi Jakarta Jakarta Berbahaya Masih kejar Dikejar enggak Enggak seharusnya Dia peduli amat sama Alice Harusnya dikejar Jangan dikasih recall Jangan dikasih recall Reksanya Reksanya Stay disana Dress of the team Joy Mepush mid lane Dapat in hip Dia bisa buat juga langsung Dapat 2 in hip disini Taruh sih bisa dapet 2 in hip Bisa di in hip Alice nya bener-bener Nggak dikasih recall Nggak dikasih recall Akhirnya Dilawan nggak disini Bisa end Dia mau end Mereka mau end Mereka mau end disini Mereka mau end 2 detik 12 8 detik Ditrandall disini posisinya Dan Coba lihat di ininya dong Nah disininya Kayaknya hancur Kayaknya hancur Sementara easy going Easy going Dikejar disini Sepertinya oleh 2J Dan berhasil di kill Oh Let it go 2J Sementara di mid Nexus Nexus Sudah dibuka disini Dan berhasil Berhasil Diselesaikan Oleh Jogs on you disini ya Wow game yang seru banget Engagement terakhir Waktu di Dragon Bagus banget Dari Rekshai sama Lissandra Gue suka banget permainan Lissandra yang spy Dia tau kapan harus masuk Betul Kapan harus buka fight Joy Unexpected disini ya Berhasil Mengalahkan Jakarta Juggernauts Disini Dia berarti Week ini satu-satu ya Walaupun tadi Dia kalah Apa namanya Kalah jauh oleh Revival Tapi dia berhasil Mengalahkan Jakarta Juggernauts Di game keduanya Di week ketiga ini Permainan yang sangat luar biasa Dari Jogs on you Dia menunjukkan Dominasinya di early game Walaupun Jakarta Juggernauts Mesti bisa bertahan Dengan mengimbangi goal Mengimbangi kill gitu Tapi akhirnya Jogs on you Berhasil Menangkan game ini Bisa dibilang ya Dari landing phase sendiri Agak imbang Dari kedua tim Tapi begitu Ngumpul 5 lawan 5 nya Kayak yang gue bilang tadi Di tim Gue kurang suka pick-pick Seperti kayak Lulu Akhirnya kurang damage Dimana tadi fight terakhir Darius langsung mati Sedangkan Tim Jogs on you sendiri Gak ada yang nge-damage Kalista harus mundur Gak bisa nge-damage siapa-siapa Dan Lulu juga Gak damage juga Darius langsung mati Akhirnya Lulu cuma Nyelamatin Trundle doang Dan kenokap Banyak sih Banyak Oke Dia punya sisi bagus Kenokap banyak Tapi gak ada yang bisa Nyelesain Kurang damage Dan Alice nya juga bikinnya Deadman split Kalau misalnya dia bikin HP Mungkin lebih bisa kayak Nge-burst vein atau apa Tapi agak susah memang Dan kalau gitu Jogs on you selamat Untuk game keduanya Di sini Untuk game ketiga Kita bakal balik di sini Sebentar lagi Untuk game ketiga Kalau gitu Gue Jasin Case Dan juga Timo Di sini bakal balik Sebentar lagi Terima kasih telah menonton